Gubernur Jambi Al-Haris memantau pelaksanaan vaksinasi hewan ternak di desa Mekarsari, kecamatan Kumpay, Kabupaten Muarujambi, selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, ia berharap pelaksanaan vaksinasi hewan ternak oleh gugus tugas pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK Provinsi Jambi ini, dapat mengendalikan penyebaran wabah PMK di wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memantau langsung vaksinasi hewan ternak di desa Mekarsari, kecamatan Kumpay, Kabupaten Muarujambi, selasa 5 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, dihadapan peternak, Haris menjelaskan, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak merupakan penyakit yang disebabkan virus yang sangat menular pada hewan berkuku genap atau berkuku belah. Walau tidak menular kepada manusia, PMK pada hewan ternak dapat mengakibatkan dampak kerugian bagi perekonomian masyarakat khususnya peternak. Sebab itu, vaksinasi hewan ternak dinilai penting dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah PMK tersebut. Gubernur Haris juga menuturkan kasus PMK di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1.308 ekor, terdiri dari 1.240 ekor sapi, 51 ekor kerbau, dan 17 ekor kambing. Dari jumlah hewan ternak yang terinfeksi di sembilan kabupaten, tingkat kesembuhan sudah mencapai 56% atau sebanyak 732 ekor. Dalam penanganan wabah PMK di Provinsi Jambi, Alharis juga meminta semua pihak terkait untuk bekerja keras sehingga target pelaksanaan vaksinasi hewan ternak bisa terrealisasi secara optimal. Dirinya menambahkan bantuan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak juga menunjukkan pemerintah serius dalam pengendalian PMK pada hewan ternak.